2.0 ini varian terbaru Halo, selamat datang di channel JKT Sepeda, channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate Kali ini, sudah hadir lagi produk update terbaru dari sepeda gunung United Kairos 2.0 Warna terbaru yang pasti biis Ampun, warnanya cakep banget ini bisa berubah warna Warna green rainbow kombinasi black Sebelum lanjut ke pembahasan Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Ini dia United Kairos 2.0 Langsung kita cek detailnya Untuk frame HMC carbon Sudah taper, sudah inner cable juga Yang pasti sudah boost dan TA Kalau kena silar matahari Berubah warna Jadi sebagian glossy, sebagian dock Khusus yang warna hitam, hitamnya dock Yang lagi dibahas, ukuran 27.5 inch Dan Ukuran rangkanya medium atau 17 Langsung kita cek Untuk shock depannya Untuk shock depannya Dia pakai Rockshock Recon TA Travel 100 Anginnya Lock out Kiri untuk isi ulang anginnya Langsung ke bagian kaki-kakinya Ringnya Alloy Nautilus Double wall Bannya dari Maxis Tipenya Ini dia Arden Race 27.5 x 220 Ini dia gripnya Lanjut untuk bagian Handlebar-nya dari Nautilus Alloy 72 cm Stemyun juga sama Nautilus Alloy Remnya Chakram Hydraulic Shimano MT200 Handgrip-nya Nautilus Tanan-kirinya Ini ada Penguncinya Jadi Yang pasti Nggak slip Shifter-nya SLX Dorong Lanjut Untuk Bagian Fitpost-nya Alloy 31.6 Sudah dapat reflektor Sudah dapat pedal juga Alloy Saddle-nya Selle Italia X3 Tengahnya Ada lakukannya Senjata utamanya Atau dry strain-nya Dari Shimano SLX M7100 T-nya 12 speed Yang terbaru 12 Bukan 11 Untuk Bagian Stroket-nya Gede banget 11 sampai 50T Bener-bener Gede Jadi buat Nanjaknya Makin ringan Selanjutnya Sudah bagian Penguncinya Jadi biar Nggak Ajrut-ajrutan Saat Menemuin Medan yang Terjal Bagian 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 crank-nya Single Polotec Dari SLX 34T Untuk C-nya Dari KMC Satu Yang menurut Kue kurang ini Memang Belum Jangkrik Itu opsional Saja Secara Tampilan Ini aduhai Bener-bener Mantep Banget Warnanya Juga Ampun Dari perubahan Besar tersebut Yang pasti Perubahan Harganya Juga Makin Mantap Nanti akan Gue Infokan Di kesimpulan Sekarang Kita Lanjut Untuk kesimpulan Unit ini Jadi Untuk Kesimpulan Kairos 2 Terbaru ini Yang pasti Perubahan Dari sisi warna Sekarang Dimengkilap Banget Bisa Berubah Warna Ini Ungu Hijau Campur Aduk Pokoknya Perubahan Selanjutnya Yaitu D-speed Sekarang 12 Speed Mungkin Kalian Tanya Ini Kok Gak Ada Kabel Atau Apanya Ini Bakal Kalau Kalian Upgrade FD Ini dia Lubangnya Ada Disini Alur Kabelnya Masuk Di Bagian Inner Kabel Routing Dari Perubahan Tersebut Yang pasti Ada Perubahan Harga Juga Sekarang Dibanderol Dengan Harga 17,5 Juta Rupiah Wow Kenaikannya Sangat Fantastis Jadi Kalian Tinggal Pertimbangkan saja Untuk unit ini Bagaimana Menurut Menurut Kalian Harga 17 Jutaan Speknya Yang Gue sudah Sebutin Ini Yang pasti MTB Carbon Ini Memang Sangat Ringan Untuk Berat 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 11 Kilo Saja Hampir Mendekati 12 Kalau Sama Pedal Bagaimana Menurut Pendapat Kalian Silahkan Tinggalkan Komentar Di Bawah Jangan Lupa Like Jangan Lupa Share Ket Teman Teman Biar Pada Tahu Yang Pasti Subscribe Channel Ini Biar Gue Tambah Semangat Untuk Review Sepeda Baru Lainnya Oke Nantikan Review Gue Selanjutnya Oke Terima Masih